Intro Anggaran pembangunan dermaga yang menelan angka miliaran rupiah dengan sumber dana dari APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 Pembangunan dermaga ini bertujuan agar aktivitas kapal besar bisa bersandar melakukan bongkar muat serta memperlancar kegiatan ekonomi bongkar muat dan mempermudah memindahkan barang bertonton dengan alat kren ke kapal maupun ke lori Saat ini dermaga pelantar 2 tinggal pekerjaan finishing dan menunggu dinas perhubungan Provinsi Kepri kapan bisa dioperasikan kembali untuk bongkar muat barang Herman, pengawas pekerjaan dermaga pelantar 2 menuturkan kondisi pekerjaan sudah 100% siap dan untuk operasionalnya diserahkan ke Dishub Provinsi Kepri Kondisi saat ini sudah 100% tinggal kebersihan 100% siap? Ya siap Tinggal kapan operasionalnya belum tahu bang ya? Untuk pengoperasiannya mungkin kita serahkan kepada dinas perhubungan Oh gitu ya Herman menambahkan dermaga pelantar 2 adalah pelabuhan rakyat yang berbasis nasional Dari Tanjung Pinang ke Pelawan Riau Muhammad Holul melaporkan